Terima kasih Tumpahan cet minyak yang dijatuhkan oleh anaknya Sedikit keluar dari alur cerita Hanya sekedar teori saya saja Mungkin, mungkin si Jess ini Mengidap gangguan bipolar atau masalah Kesehatan mental yang menyebabkan pengidapnya Mengalami perubahan suasana hati secara Drastis, tiba-tiba bisa sangat Seria, tapi semenit atau sejam Kemudian tiba-tiba galak atau sedih Itulah yang mungkin terjadi kepada Jess Dan ini hanya sebatas kesimpulan Sementara saja Tak lama, Jess melihat Kertas pada kulkas dan baru ingat Jika hari ini dirinya ada jadwal liburan Bersama kawan-kawannya, sehingga Dengan sangat terburu-buru, Jess pun mengajak Sang anak naik mobil bersamanya Setibanya di lokasi, Jess disambut oleh Sahabat dekatnya bernama Greg Yang juga mengajak serta empat kawan lainnya Yang sama-sama akan pergi ke tengah lautan Menggunakan kapal bernama Tri Angel Dalam rangka liburan bersama Satu jam kemudian mereka terlihat sudah berada di tengah lautan Dan sampai sini mungkin Anda bertanya-tanya Kemana anaknya Jess? Bukannya tadi dia diajak ikut? Ya, pertanyaan sama juga ditanyakan oleh Greg dan satu rekannya bernama Victor Yang heran dititipkan ke siapa anaknya? Tadi sebelum berangkat, Jess memang sempat mengatakan Jika anaknya sedang pergi ke sekolah Padahal hari ini adalah hari libur Namun yang paling membuat penasaran adalah Sejak tadi, sejak sebelum berangkat Jess terlihat sangat gelisah, linglung Seperti orang bingung Dan nampak sedang menyembunyikan sesuatu Dan ya, terjadi fenomena aneh saat angin tiba-tiba berhenti berhembus Disusul dengan kemunculan badai awan hitam di kejauhan yang mengarah mendekati mereka Sinyal juga mendadak hilang Sehingga dengan sangat terpaksa Mereka harus masuk menghadapi badai tersebut Naas, salah satu teman mereka bernama Heather Harus tewas hilang ditelan ombak Sehingga yang terisi sesekarang Hanya lima orang saja Termasuk si Jess Kesokan paginya, Jess dan kawan-kawan berhasil bertahan Dengan cara naik di atas kapal yang posisinya sudah terbalik Dan mari saya perkenalkan Anda Dengan dua orang lain yang merupakan pasangan kekasih Ada Sally dan Donnie Mereka terlihat sangat terpukul Sekaligus merasa bersalah Karena telah mengajak Heather Untuk ikut dalam liburan maut ini Saat hampir putus asa itulah Muncul secerca harapan Saat sebuah kapal melaju tepat ke arah mereka yang sontak Ditanggapi dengan teriakan meminta tolong Yang secara kebetulan Didengar oleh seseorang di atas kapal Yang tidak terlalu jelas seperti apa wajahnya Dari kelima muda-mudi ini Hanya Jess lah yang merasa aneh dengan kapal ini Dan benar saja Saat mereka sudah berada di atas kapal Dan mulai berkeliling Tak ada satupun orang yang bisa ditemukan di dalam sana Tak lama mereka pun berhasil menemukan informasi Tentang sejarah dari kapal ini Yang bernama Aeolus Yang merupakan nama dari salah satu dewa Yunani Yang berarti dewa angin Tapi bukan Eng Beliau memiliki seorang anak Bernama Sisyphus Yang dihukum dengan harus mendorong Sebuah batu besar ke atas bukit Setelah sampai di atas Batu tersebut akan mengelinding kembali ke bawah Dan Sisyphus harus mendorongnya lagi ke atas Lagi dan lagi Terus seperti itu sampai hari kiamat Tak lama terdengar suara benda terjatuh yang ketika Victor periksa ternyata itu adalah sebuah kunci Namun yang aneh adalah Kunci itu merupakan kunci rumah dan mobil milik si Jess Sehingga sangat tidak masuk akal Dengan bagaimana kunci itu bisa berada di atas kapal ini Jess dan kawan-kawan pun melanjutkan berkeliling dan masih belum bisa menemukan siapa-siapa Sampai Jess tak sengaja melihat seseorang yang muncul dari balik dinding sehingga Victor pun bergegas untuk mencarinya Saat ditanya itu siapa Jess menjawab tidak tahu karena tidak sempat melihat wajahnya dengan jelas Sehingga Sally menganggap jika itu mungkin adalah si Heather Si teman yang hilang ditelan ombak Yang pada akhirnya mereka pun mulai berpencar mencari keberadaan orang tersebut Berdua Jess dan Greg pun mencari ke sisi lain Hingga tiba di sebuah kamar yang disitu terdapat tulisan pada cermin yang berbunyi Pergilah ke ruang teater Entah siapa yang menulisnya Jess sangat yakin jika tulisan itu dibuat dari darah Darah asli manusia Namun Greg mencoba untuk tidak percaya dengan maksud Agar mereka tidak terlalu panik Tetapi Jess malah marah-marah dan pergi sendirian karena merasa tidak dipercayai Jess Jess, saya minta maaf Di sisi lain Sally dan Donnie baru saja menemukan bercak darah di lantai Dan mencoba mengikuti jejak darah tersebut Yang secara kebetulan Membawa mereka ke ruang teater sesuai dengan tulisan yang tertera pada cermin tadi Sementara Jess yang sendirian terlihat memasuki ruang restoran Berisi banyak sekali makanan yang kondisinya sudah membusuk Dan tiba-tiba Ya, muncullah si Victor yang ujung-ujung menyerang Jess Namun berhasil dikalahkan dengan cara ditekan luka di bagian kepalanya Entah apa yang sudah terjadi Tetapi Victor datang sudah dalam kondisi penuh darah dengan luka tepat di bagian belakang kepalanya Dan kenapa juga ia harus menyerang si Jess secara frontal seperti itu Tak lama terdengar suara tembakan yang berasal dari ruang teater Jess segera pergi ke sana untuk memeriksa Yang alangkah terkejutnya dia saat menemukan Greg sedang sekarat akibat luka tembak Dimana Sally dan Donnie yang lebih dulu ada di sana pun menyalahkan Jess atas hal ini Yang ketika Jess tidak mengerti apa maksud mereka Tiba-tiba Ya, Sally dan Donnie pun harus tewas ditembak oleh orang misterius yang berada di lantai atas Jess berhasil selamat dengan melarikan diri ke ruangan lain-lain Yang secara kebetulan ada si pelaku yang bersembunyi di sana dengan menggunakan penutup kepala Hingga terjadilah kejar-kejaran hidup dan mati antara Jess dan orang misterius tersebut Ketegangan pun berakhir dengan Jess yang berhasil memojokkan si pelaku menggunakan sibilah kapak Dimana hal janggal pun lagi-lagi terjadi saat si pelaku menyuruh Jess untuk menghabisi semua teman-temannya Karena katanya hanya itulah satu-satunya cara agar Jess bisa kembali pulang kembali ke daratan Setelah Jess menghantam si pelaku hingga jatuh dari atas kapal Siap pun menjadi semakin heran dengan apa maksud dari perkataan si pelaku Yang belum juga shocknya meredak Ia sudah harus kembali dikejutkan saat melihat dirinya sendiri dan teman-teman yang lain baru datang Persis seperti yang terjadi sebelumnya Dan ya, orang yang berada di atas kapal tadi yang tidak terlihat jelas wajahnya Ternyata bukanlah orang lain Melainkan adalah Jess sendiri Yang pada akhirnya terungkaplah jika Jess telah terjebak dalam sebuah fenomena yang dinamakan dengan time loop Atau lingkaran atau putaran waktu Yang penjelasan detailnya akan saya jelaskan di akhir video ini Setelah Jess baru dan kawan-kawan sudah naik ke kapal Jess yang kita kenal pun mencoba bersembunyi saat mereka mulai berkeliling Yang disitulah ia tak sengaja menjatuhkan kunci rumahnya yang lagi-lagi Jess sendirilah yang sudah menjatuhkan kunci tersebut Termasuk orang yang sempat dilihatnya muncul dari balik dinding Persis seperti yang terjadi sebelumnya Victor pun mengejar Jess keluar yang setelah ketemu Victor sempat heran kok kamu sudah ada disini aja Kapan kamu keluarnya? Bukannya tadi kamu di dalam Dan disitulah Jess menjelaskan tentang apa yang terjadi Termasuk fenomena time loop yang dialami Namun Victor malah tertawa karena menurutnya hal itu sangat tidak masuk akal Yang karena Jess terlalu bersemangat dalam menjelaskan Ia pun tak sengaja mendorong Victor hingga kepala bagian belakangnya tertusuk mendat tajam yang ada di dinding Karena ketakutan Jess pun meninggalkan Victor tanpa tanggung jawab Dimana Jess pergi ke salah satu ruangan yang disitu ia menemukan kalung dalam jumlah banyak Termasuk kertas yang ia tulis sendiri yang merupakan hasil dari dirinya dalam versi lain Maka dari itu Jess pun mengambil sebuah senapan Dan bermaksud untuk membunuh dirinya di versi lain yang baru datang Untuk pertama kalinya Jess bertemu dengan dirinya sendiri dalam versi lain alias dirinya Yang baru tiba di kapal ini Alih-alih akan menembaknya Jess pun mengurungkan niatnya setelah tak sanggup Mungkin harus untuk melakukannya Yang tak lama terdengar suara tembakan yang berasal dari ruang teater Sehingga Jess pun segera pergi ke sana Tepat saat Sally dan Donnie sedang bersama Greg yang sekarat Dan kali ini ia berhasil menyelamatkan mereka berdua dari serangan si pelaku bertopeng misterius Yang menembak dari lantai atas Sampai sini masih belum diketahui siapa sebenarnya pelaku bertopeng itu Sehingga Jess pun meminta Sally dan Donnie untuk tunggu di lorong Dengan diberikan sepucuk senapan untuk jaga-jaga Sementara dirinya akan pergi menjemput Victor yang sedang terluka di ruang restoran Tak lama setelah Jess pergi Kita akan diperlihatkan fakta mengejutkan lain Yaitu tentang sosok si pelaku bertopeng Yang seperti sudah bisa anda tebak Iya, tidak lain dan tidak bukan adalah Jess versi lain Yang entah apa motivasinya Jess versi ini pun membawa Sally dan Donnie ke dalam sebuah kamar yang ada cerminnya Dan sekonyong-konyong menyerang mereka berdua sampai terluka parah Donnie tewas di tempat Sementara Sally masih berjalan keluar dan berdatang di sebuah lokasi Yang disitu terdapat banyak sekali versi lain dari dirinya Yang sudah menjadi bangkai hasil dari fenomena lingkaran waktu ini Bukan hanya itu saja kejutannya Jess bahkan melihat dirinya versi lain sedang melihat Jess dan kawan-kawan baru datang Dan teriak-teriak kegirangan meminta bantuan Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa fenomena time loop atau lingkaran waktu ini akan terus berulang dan tidak akan ada habisnya Sadar bahwa ini semua tidak akan pernah berakhir Jess pun mulai berfikir untuk mencari solusi agar bisa pulang kembali ke daratan Berharap dapat terlepas dari kutukan lingkaran waktu ini Yang pada akhirnya muncullah sebuah ide brilian sekaligus mengkejamkan Saat Jess berencana untuk menghabisi semua orang yang baru datang Berharap dapat mengakhiri kutukan lingkaran waktunya Dan pada akhirnya terungkaplah motivasi Jess menggunakan penutup kepala adalah Untuk membantai semua orang dengan menutupi identitasnya Ia juga lah yang membuat tulisan pada cermin agar semua orang berkumpul di satu tempat Yaitu ruang teater Yang pada akhirnya dia-dia juga sendirilah yang menghabisi Greg Termasuk adegan kejar-kejaran menegangkan antara dirinya dan Jess dari versi yang lain Jess lupa satu hal bahwa si pelaku bertopeng akan kalah Dan berakhir dengan jatuh ke lautan yang hal itu benar-benar terjadi Saat Jess diancam dengan sebilah kapak oleh dirinya dari versi lain Yang persis seperti kejadian sebelumnya yang pernah kita lihat Ia sempat menyuruh dirinya sendiri untuk habisi semua orang Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini Jess pun jatuh ke lautan dan siapa yang menduga Jika akhirnya ia berhasil selamat setelah terseret ke pinggir pantai Namun yang paling ajaib adalah ia berhasil hidup kembali Yang hal itu sebenarnya sangat mustahil terjadi Dengan cepat Jess pun pulang ke rumah Setibanya di sana ia akhirnya melihat penyebab utama Atau bisa dibilang dosa utama Kenapa dirinya harus mengalami kutukan dan mimpi buruk ini Yang ternyata Jess adalah sosok ibu yang memiliki watak kasar Ketika dirinya menampar sang anak semata wayang Hanya gara-gara menumpahkan cet minyak yang adegan ini membersihkan ini Sempat kita lihat di adegan awal tadi Dimana Jess yang kesal dengan dirinya sendiri pun memutuskan untuk menghabisi dirinya versi lain dan Pada akhirnya terungkaplah Jika Jess yang mengambil kertas jadwal liburan pada kulkas Dan mengajak anaknya pergi menggunakan mobil Adalah Jess yang kita lihat selama ini Alih-alih akan memperbaiki semuanya dengan mengakhiri mimpi buruk ini Jess dan sang anak justru malah mengalami kecelakaan lalu lintas Saat sebuah truk besar menabrak mobil mereka Sang anak tewas sedangkan Jess mengalami amnesia alias hilang ingatan Namun masih bisa mengingat tujuannya untuk pergi ke pelabuhan dan liburan bersama teman-teman Yang pada akhirnya masuk akal Kenapa Greg dan kawan-kawan cukup heran dengan sikap Jess yang nampak kebingungan Seperti orang linglung Yang pada akhirnya fenomena lingkaran waktu ini akan terus berlanjut Dan terus berputar-putar tanpa ada habisnya Tamat ending yang cukup mengelirkan Secara bahasa arti time loop adalah putaran atau lingkaran waktu Istilah ini mengembangkan karakter atau subjek yang harus mengalami pengulangan peristiwa Atau kembali ke kejadian yang sebelumnya pernah terjadi Berbeda dengan time travel atau perjalanan waktu Subjek memang pergi ke masa lalu Tapi rentang waktunya hanya pada kejadian atau peristiwa yang pernah ia alami saja Pengulangan yang dilakukan oleh si subjek ini bisa saja terjadi lebih dari satu kali Dengan si subjek yang memiliki harapan Dengan berusaha mencari solusi agar bisa keluar dari siklus pengulangan tersebut Dan apa yang dialami oleh si Jess ini terlibat terbilang Terbilang sangat amat parah Karena ia akan terjebak selamanya dalam pengulangan itu tanpa henti Dan tanpa ada batasnya Apa yang dialami Jess ini tidak terlepas dari cerita atau mitologi Yunani Khususnya seorang raja tamak bernama Sisyphus Yang merupakan putra dari dewa angin Aeolus Sesuai nama kapal besar tersebut Sisyphus dikenal sebagai orang yang sangat licik, kasar, kejam Pernah meniduri keponakan sendiri, merebut tahta saudara sendiri, dan sempat membocorkan rahasia Mbah Jeus Akibat dosa-dosa besar yang sudah dilakukannya, Sisyphus pun dihukum untuk mendorong sebuah batu besar ke atas bukit Yang sesampainya di puncak, batu itu akan menggelinding kembali ke bawah Dan Sisyphus mau tidak mau harus mendorongnya lagi ke atas, lagi, dan lagi Tanpa henti, tanpa batas waktu berulang-ulang terus tanpa pernah akan mati Karena memang dikutuk untuk hidup abadi Tetapi dengan melakukan rutinitas yang sama setiap hari Nah, apa yang dialami oleh si Jess ini tidak jauh beda dengan yang dialami oleh Sisyphus Akibat dari watak dan perilaku buruknya yang sering kasar pada anak sendiri Contohnya menampar sang anak hanya gara-gara menumpahkan cet minyak Ya Allah, cuma gitu doang kok main tangan sih bu Itu mungkin hanya salah satunya loh Kita tidak pernah tahu apa yang akan atau sudah Jess lakukan pada si anak ini Sehingga dosa besar itulah yang membuat Tuhan akhirnya murka Dan mengutuk Jess untuk terjebak dalam lingkaran waktu yang tidak ada habisnya ini Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Semua tindakan memiliki konsekuensinya masing-masing Siap atau tidak, itu akan datang Pilihlah yang memiliki konsekuensi positif untuk hidup Anda Saya John Mewakili Jejaran Direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan jangan lupa nonton video yang lain agar saya dapat adsense Untuk mengganti uang rokok dan kopi selama saya ngirit video ini Terima kasih, adios Kanjut kunang, Dewa Zeus Terima kasih 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 Terima kasih